Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan seorang pengemudi Ojek Daring diserang oleh sekelompok pemuda di Jalan Cikini Raya, Kecepatan Menteng, Jakarta Pusat. Tampak jelas korban tidak berdaya sambil berteriak minta tolong dikejar salah satu dari tiga begal yang bersenjata tajam. Ironisnya, pos polisi berada tidak jauh dari lokasi pembegalan. Peristiwa terjadi ketika korban lengah saat menunggu pesanan di pinggir jalan. Akibat olah kawanan begal, rasa kawanan di kota pada waktu malam menjadi berkurang. Respon polisi pun dipertanyakan. Hingga kini pelaku masih bebas berkeliaran. Inilah cuplikan rekaman kamera CCTV yang jadi petunjuk kuat polisi dalam mengidentifikasi pelaku begal payudara yang selama ini merasakan warga Cikancung, Kabupaten Bandung, bahkan sempat viral di media sosial. Ia adalah Rahmat, 20 tahun yang ditangkap setelah ada seorang ibu rumah tangga melaporkan bahwa putrinya menjadi korban begal payudara. Pada tanggal 7 Januari lalu, Rahmat mengaku sudah tujuh kali peraksi dengan motif awalnya iseng lalu berlanjut karena mendapat kepuasan pribadi. Mayoritas korban yang diincar gadis di bawah umur. Setelah kini ia tertangkap, Rahmat tidak bisa menyangka lagi lantas mengakui perbuatannya. Polisi mencerat pelaku menggunakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hajaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta dendam maksimal 6 miliar rupiah. Berbeda dari dua kasus sebelumnya, di Polsek Palmera, Jakarta Barat, Akbar, seorang tersangka penjabretan telepon genggam amat beruntung sebab mendapatkan kesempatan kedua untuk bertaubat. Kronologinya berawal ketika korban penjabretan yang berinisial EN mengajukan perdamaian dengan sukarela lewat mekanisme keadilan restoratif kemudian mencabut laporannya. Alasannya, hati EN terguga. Ia merasa iba terhadap istri pelaku yang ternyata dalam kondisi habil 9 bulan. Seperti dari pelaku sebelumnya, bahwa ia terdesak oleh biaya untuk menutupi ongkos persalinan. Upaya perdamaian ini dapat diterapkan pada kasus tindak bidana ringan dengan hukuman bidananya paling lama 3 bulan. Demikian laporan Tim Liputan ANTV.